Salah-salah masih tidak suka. Hal tersebut disampaikan Jokowi pada Senin 15 Mei silam. Tak berselang lama, selesai pernyataan Jokowi, Joni K. Plate ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 17 Mei. Padahal penetapan tersangka ini, lantaran Joni terseret kasus dugaan korupsi penyediaan menara Best Translate for Station atau BTS 4G. Bahkan Joni langsung ditahan, selesai ditetapkan sebagai tersangka. Dengan ditahannya Joni, maka terjawab isu terkait risafel kabinet yang bergulir selama ini. Bahwa Joni K. Plate segera dicopot dari jabatannya yang diembang sebagai Menkom Info. Di satu sisi, Ketua Nasdem, Surya Palau menanggapi perombakan kabinet Indonesia Maju. Melalui konferensi persnya, pada Rabu 17 Mei, Surya Palau mengatakan risafel itu merupakan keputusan dari Presiden Jokowi Dodo. Itu, paling tidak itulah sumpah sih yang bisa diberikan oleh partai ini. Dari sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan, tadi siang Pak Palau mengatakan bahwa tugas Menkom Info akan dikembang oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya, pada kecepatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prokreatif Presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah Presiden tidak suka. Tidak ada lebih bodoh dari Nasdem. Untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru. Tanpa diminta oleh Presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prokreatif Presiden. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.